Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Akhwatal iman Pernahkah kita bertafakkur sejenak Berfikir sejenak dan merenung Ketika kita melihat api Api, iya api yang sering kita Manfaatkan sehari-hari Atau bahkan Banyak memudaratkan Dalam kehidupan kita Pernahkah kita berfikir Bagaimana penciptaannya Kemudian tentang zat yang menciptakannya Tentang manfaat Yang Allah berikan Melalui api tersebut Kemudian untuk apa Allah menjadikannya Bagi kita semua Dengan bertafakkur memikirkan hal ini Yang kemudian mengantarkan Kita kepada pengagungan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin takut kepadanya Inilah ibadah tafakkur Dan ini termasuk Ibadah hati yang sangat agung Para ulama salaf dulu Mengatakan Attafakkur sa'atan khairun min qiyami laylatin Bertafakkur, melakukan ibadah tafakkur Yang itu adalah amalan hati Walau hanya Sesaat Itu lebih baik daripada Menghidupkan malam dengan Solat malam Kita kembali Bertafakkur tentang api tadi Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tentang api yang ada di dunia Afara'aytumun naran lati turun Aantum Ansyatum syajarataha Amnahnul munsyiun Nahnu ja'alnaha Tadkiratan Wa mata'an lilmukuin Dan Tidakkah kalian melihat api itu Yang kalian nyalakan Ini Perintah untuk bertafakkur tentang api Apakah kalian yang menciptakan Pepohonan yang kemudian menjadi kayu bakarnya Ataukah kami Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya Kemudian Allah menegaskan Nahnu ja'alnaha tadkiratan Sungguh kami menjadikan api tersebut sebagai tadkirah Untuk mengingatkan kalian Mujahid rahimahullah ta'ala menafsirkan Yakni An-nar fid dunia Tudhakiru bin nar Fil akhirat Api yang ada di dunia ini Allah ciptakan Untuk mengingatkan kita tentang api yang Yang ada di akhirat kelak Yang ada di neraka jahat Walaikum Lihat bagaimana salafunasal ya Ketika mereka Melihat ciptaan Allah Mereka selalu memiliki bahan untuk bertafakkur Dalam hal ini contohnya api Api seharusnya Mengingatkan kita tentang neraka Allah subhanahu wa ta'ala Tempat siksaan yang pedih Di akhirat kelak Dirawatkan bahwasannya Abdullah ibn Mas'ud Radiyallahu ta'ala anhu Beliau pernah melewati Sekumpulan pandai besi Mereka meniup Alat Alat untuk Menghembuskan api Ketika melihat hal tersebut Seketika itu pula Abdullah ibn Mas'ud Jatuh pingsan Beliau bertafakkur Mengingat tentang Api Kengerian api Di akhirat kelak Jauh beda dengan kita Khutifillah Kita terus terang saja Menangkala kita melihat api Yang terlintas dalam Benda pikiran kita Makanan Masakan Minuman Atau sesuatu yang Bisa Dipanggang di grill Untuk dinikmati Kemudian Hendaknya Apa yang kita lihat Dalam hal ini api Itu bisa menjadi Bahan ibadah Batu loncatan kita Untuk bertakar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hal ini Dengan ibadah Tafakkur Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semua Ahli tafakkur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.